Bismillahirrahmanirrahim Kalau dulu keajian itu live hanya sekedar backup untuk orang yang gak dateng sejak pandemi kan orang pada dirumah aja gitu ya pada dirumah aja dan kajian live itu benar-benar jadi satu core kita evaluasi dari kajian yang sudah kita jalankan memang dia banyak putus-putus kalau mau bagus mau gak mau numpang rumahnya Ikhwan, saya Ari karena dirumahnya komputernya bagus, sinyalnya bagus jadinya agak lancar bisa pakai OBS nanti nembak langsung Youtube, Facebook tapi kita gak mungkin juga kan dirumahnya dia terus-menerus gitu ada ibunya, ada adiknya yang perempuan dia ganggu sih enggak ya cuman mungkin gak enak sama privasinya dia aja iya betul mungkin dia cari pahala gitu kan orangtuanya mungkin gak masalah cari pahala gitu tapi kita terus-meneruskan lama-lama pasti ada privasi yang terganggu kan akhirnya kita yaudah kita mau bikin dan persiapan yang baru caranya vakum dulu karena kalau gak vakum kita gak fokus oke dulu anda pakai Youtube dan Facebooknya movely ya berarti kan materi-materian aja di amazing tabiin, konsultasi kalau nanti dengan movie tv otomatis ada pengembangan oke yang tidak terbatas pada anda saja oh berarti bakalan ada pengisi-pengisi lain juga betul di movie tv soalnya kan bisa bilang kita kan udah mau meninggal lah umur gitu gak lama iya gak ada yang tau lah sementara kalau meninggal orangnya biasanya semeninggal juga akunnya iya gak iya karena gak ada yang ngurus dendang sebegini iya mungkin yang mengurus ada tapi pengisinya pengisinya yang tetap itu sudah gak ada iya nah kalau kita punya media satu yang lain dimana kita kolaborasi dengan dei yang lain ada ustadz yang lain yang kita kita minta jadi pengisi iya harapannya kita meninggal medianya terus jalan karena kan untuk membentuk movie tv ini gak sedikit duitnya oh kemarin kita buka pertama 270 279 juta dananya kan besar masa iya kalau dipakai hanya untuk sampai anak meninggal meninggal juga gitu terus udah apa namanya peralatannya udah diwakafkan orang kan harus dimanfaatkan jadi kedepan tidak hanya anak kita berharap untuk bisa nembus Syekh anak juga Syekh Shastri Syekh Shastri Insya Allah Insya Allah beliau kita mau hubungin untuk beliau mengizinkan kita untuk masukin materi-materi beliau buat pembelajaran bahasa Arab pembelajaran agama khususnya buat untuk yang sudah ngaji bahasa Arab oh ada kajian buat anak muda oh ada nih program anak muda ini Insya Allah nanti oke ustadznya juga sudah ada yang di pikiran anak tapi anak belum sempat hubungin anak maksudnya sudah persiapan semua baru nanti ngubungin dia dan anak yakin Insya Allah dia mau nanti Insya Allah juga ada materi buat anak-anak tapi yang isi anak-anak itu pengen lihat kan kalau di TV-TV umum yang isinya anak-anak misalnya hai teman-teman pada hari ini kita akan bacakan Allah Tuhanku hmm nah kalau anak yang ngomong begitu kan anak nggak ini ya nggak 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 lucu banget ya loh gitu hahaha tapi kalau yang bacain misalnya anak perempuan atau anak laki-laki yang anak-anak Insya Allah semoga bisa menarik ada media buat anak-anak yang sekarang lagi nggak bisa sekolah yang nggak ada iya kegiatan sekolah ada materi yang bisa diikutin dan siapa tahu nanti bisa ada sekolah-sekolah yang dijadikan itu sebagai bahan pembelajaran buat anak-anak kedepan kita juga nggak banyak live karena live itu kan oh jadi lebih banyak tapping Insya Allah banyaknya tapping hmm karena kita perhatikan sekarang ini karena sudah pandemi dan Ustadz-Ustadz mulai geser dari media yang di masjid ke online akhirnya sekarang ini kalau kita buka Facebook itu kajian online iya luar biasa banyak kan live semua bener satu jam satu jam bener ada masanya kita kalau nonton sesuatu itu itu agak-agak nurun itu oke ada namanya rating naik ada rating turun gitu apalagi kalau materi itu berulang-ulang iya cuman tuh pernah nonton live nggak misalnya dauroh live 2 jam iya 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 i dengan gayanya anak muda tapi tetap di dalam koridor sunnah gitu tidak seperti misalnya demi menggrip anak muda terus kita jadi ikut-ikutan gayanya mereka gitu kan atau kita memfasilitasi keinginan mereka misalnya punya background musik yang biasanya mungkin kalau anak muda itu lebih bisa ditarik ya sementara itu kan kita nggak bisa juga nanti ada hijrah akademi hijrah akademi orang kan suka nanya gini Ustadz saya baru baru hijrahnya saya belajar dari mana oke kalau dulu kita bilang ya kan kajian aja di masjid nah kalau kajian di masjid kadang materi udah setengah buku depan ke tengahnya hilang terus dapatnya cuman tengah ke belakang habis itu pindah lagi dan kadang-kadang mereka harus memilih sesuai dengan keinginannya aku sukanya Ustadz itu aku sukanya Ustadz ini aku pengennya materi yang itu jadi akhirnya belajar tidak terkondisikan sesuai dengan yang harusnya nah dengan adanya hijrah akademi kita mau bikin materi yang lebih terstruktur terstruktur kemudian nanti di dibuatkan bukunya yang anak bilang tadi anak sudah bikin bukunya baru dapat satu sih kita bikin kan misalnya 12 buku oke satu buku satu bulan ah satu buku mereka harus tamatkan seluruh videonya dan menyimak bukunya jadi dalam 12 bulan mereka menghabiskan 12 buku secara terstruktur mulai dari akhidah wudhu sholat sampai seterusnya nanti kalau sudah selesai mereka kita kasih sertifikat oh keren banget sertifikat itu memang bukan segalanya dan banyak orang yang belajar hanya untuk cari sertifikat tapi kita tidak bisa menafikan fungsinya sertifikat oke untuk anak muda punya sertifikat itu adalah sesuatu yang merupakan achievement iya kalau mereka pajang mereka akan lihat ya aku harus menyempuh achievement berikutnya orang-orang tahu saat ini untuk movie sebagai pengisih tilawah di roja pasti nanti juga banyak dong tilawah di movie tv yang antem diisi iya semoga karena berarti harus memaksakan diri untuk gak minum es sama sekali ummm